oke disini saya akan menjelaskan langkah pengoperasian dari mat 01 disini kita harus menyediakan unit, kemudian disini ada mark mark nya kemudian disini ada roll paper ada baterai cara pemasangannya nanti saya akan jelaskan, disini ada obeng jadi pemasangan baterai harus menggunakan obeng kemudian ada buku manual juga ada disini kemudian disini ada touchow renduser rendusernya ada 2 dan juga power power untuk charger oke ini adalah langkah pemasangan dari baterai jadi kita buka dulu penutup baterainya ini ada baut penguncinya kita buka dengan obeng kita buka hingga lepas seperti ini bautnya tidak terbuka selanjutnya selanjutnya langkah untuk charger masukkan kabel power masukkan kabel power pada soket AC unit seperti ini kemudian hubungkan pada 220 disini indikator unit akan menyalakan kabel power seperti ini setiap jari masuk dia masuk kemudian baterai akan terisi untuk layarnya agar agak berdiri maka ini penguncinya digeser kemudian diangkat maka layar akan berdiri seperti ini nah untuk menyalakan unit tekan tombol power maka indikator power akan menyala tunggu beberapa saat hingga tampilan tampilan layar akan menampilkan nah ini seperti ini menampilkan layar pengukuran seperti ini nah ini adalah indikator baterai terisi nah ketika kita lepas ini adalah kondisi baterai tidak terisi dan indikator baterai mati seperti ini ini adalah tidak terisi oke kemudian ini adalah aksesoris-aksesoris yang akan kita pasang pada soket-soket yang ada di unit sesuaikan tempatnya jadi disini ada toco kemudian FHR2 FHR1 jadi FHR2 sama FHR1 adalah tempatnya US1 dan US2 kemudian mark mark ini adalah tempatnya dari mark sendiri nah disini pastikan soket pada toco terhubung dengan benar menar menar soketnya toco akan terhubung nah sementara semuanya dipasang maka toco-nya harus diletakkan seperti ini jadi ini adalah untuk letakkan aksesoris-aksesoris jika tidak dipakai untuk pemasangan US1 dan US2 pasang seperti ini pastikan pemasangan benar sikatnya tepat seperti ini kemudian untuk untuk tombol marknya pasang pada seperti ini jika mark tidak dipakai maka letakkan di sini US2 pun sama letakkan US2 siapkan soketnya pasang pada soket ini kemudian letakkan pada tempat sebelum kenapa nah ketika sudah terdapat ibu hamil yang akan diperisah maka pasang toco US1 dan US2 pada perut ibu dengan jar digunakan untuk mendeteksi pergerakan dari jangit untuk keco keco ini digunakan untuk kontraksi dari rahim kemudian jika untuk mark ini adalah digunakan untuk pergerakan mendeteksi pergerakan dari janin contohnya adalah seperti ini ini adalah sistem kerjanya mark jadi ketika ada pergerakan janin maka ibu harus menombol ini mark akan ada marknya disini kemudian begitu seterusnya ini adalah untuk mendeteksi pergerakan dari janin jadi jika ibu merasa ada pergerakan di janin maka ibu akan menekan tombol mark dan akan dapat mark disini berasik disini saya akan menjelaskan langkah sama kasihan dari kocok ini adalah contoh ketika terdapat kontraksi dia akan terus menjelaskan dan terdapat berasik seperti ini kemudian disini berasik terdapat gerakan pada IS2 selanjutnya ini adalah terdapat terdapat pada IS2 ini kita lihat ini tidak ada suara karena yang kita suarakan adalah pada IS2 ini disetain lagi kita disetain tabel IS1 ini kita dijakkan suara pada IS1 tapi IS2 nya saya ini adalah contoh dari IS1 IS2 dan Tocok jadi grafiknya seperti ini hasilnya dan ini adalah Tocok yang hijau untuk yang orange adalah IS1 untuk yang biru adalah IS2 ini digunakan untuk mengarahkan kursor atau setting jadi kalau ingin setting volume maka tinggal ditekan untuk setting seperti ini jadi ditekan itu adalah untuk setting maka akan garisnya garis kotak ini akan putus putus seperti ini ini adalah setting tinggal diputar untuk silent atau misalkan volume seperti itu anda dapat setting US1 untuk bunyi fatal heart atau US2 yang akan dibunyikan jadi salah satu yang akan dibunyikan seperti itu kemudian arahkan kursor ini yang terdapat kode ini ini ditekan maka akan memunculkan ID dan juga name nah name ini bisa di nama ini bisa diisi jadi tinggal ditekan kemudian kita isi namanya arahkan kursor kita isi sesuai dengan nama pasien kemudian kemudian akan seperti ini kita edit ID nya 01 nah ini ID nya harus ditekan enter untuk bisa tersimpan seperti ini kemudian tekan ok maka disini akan ada 01 jadi mulai tersimpan datanya kemudian disini adalah untuk mengarahkan kanan dan kiri grafik jadi kalau ingin memantau kondisi pasien ini grafiknya seperti apa tinggal diarahkan ke kanan dan ke kiri seperti itu kemudian disebelah sini ada menu menu ini digunakan untuk start monitoring berisi seperti ini printer on atau off seperti itu maternal info kemudian general ini ini adalah untuk bunyi dari tombol keyboard ini digunakan untuk bunyi dari tombol tombol ingin dibunyikan high atau low atau off saja startup musik ini adalah untuk awal kali unit nyala kemudian untuk alarm alarm disini alarm bisa di setting low high medium sesuai dengan kebutuhan kemudian silent duration ini bisa diatur silent nya selama 1 menit langsung dia off sendiri atau infinite itu adalah jadi akan mati jika kita tombol silent kembali kemudian disini adalah FR bisa diatur sesuai dengan kebutuhan low high alarm nya bisa diatur sesuai dengan kebutuhan kemudian alarm delay ini juga bisa diatur delay alarm ketika berbunyi kemudian ini ada recorder digunakan untuk print out jadi ini ada speed nya kebutuhan sepatnya bisa diatur sesuai dengan kebutuhan juga nah ini timer nya timer waktu waktu untuk print out juga bisa diatur 10 menit sekali atau ketika kita tekan print aja kemudian ini FHR 2 offset ini adalah digunakan untuk agar grafiknya bisa terlihat jadi kalau selama disini 0 BPM maka dia akan tertumpuk antara US 1 dan US 2 kemudian yang fetus ini digunakan untuk NFM atau fatal movement mana fatal movement kemudian yang UA baseline ini adalah hanya untuk settingan baseline nya kemudian kalau ini AFN di on maka dapat mendeteksi dari US 1 jadi ini seperti ini yang tidak efek ini tidak efek lagi untuk mark nya karena dari pergerakan itu itu didapat dari US 1 AFM soalnya di on kalau ini off maka FM yang akan akan menyala jadi MFM kita adalah nah ini jadi bisa dari ini adalah MFM jadi manual fatal movement ketika ada pergerakan janin maka ibu harus menambah ini ini untuk date and time ini digunakan untuk pengaturan waktu jadi jam menit detik dan juga tanggalnya sesuai dengan delta maka dia akan update sendiri kemudian kemudian disini ada sistem sistem ini bisa diakses dari 99999 999 999 ya 94 kali disini kemudian kita enter maka akan masuk disini bisa akan masuk pada sistem ini bisa diatur sesuai dengan paper yang akan dipakai ini papernya ada dua tipe tapi kalau kita pakainya adalah USB kemudian untuk bahasa juga bisa diatur disini kemudian USB nya ini maaf di on kan atau tidak tergantung dari kebutuhan kemudian ini demo ini hanya digunakan untuk pameran jadi tidak disarankan untuk demonya aktif jika demo aktif seperti ini maka hasil baca akan normal terus ini adalah tampilan demo jadi jadi untuk pemakaian jika ada tulisan demo disini maka harus di offkan jika sudah restart seperti ini atau dimatikan dan di on kan kembali maka akan menampilkan seperti semula jadi ini sudah akan penampilkan demo kembali kembali ini ini adalah sudah keluar dari demo kemudian ini untuk clear data juga bisa default kalau sama anda setting setting anda telah menyeting terus sehingga ingin mengembalikan ke settingan pabrik maka default kemudian function ini gak usah di setting kemudian disini terdapat settingan lagi jadi ini kalau fokus dengan tanpa grafik jadi cuma hasil baca nya aja hasil parameternya aja ini ini grafiknya aja atau semuanya ditampilkan jadi disini kemudian kemudian ini adalah review dari alarm jika ada alarm maka akan terserah disini ada alarm yaitu paper tombol start ini digunakan untuk memulai pengukuran kemudian silent ini digunakan untuk silent alarm seperti ini kemudian auto zero ini digunakan untuk menjelakan grafik ini ini ada auto zero zero nya jika dokter ingin menandai maka tekan tombol mark kemudian untuk print ini untuk print out nah seperti itu kemudian untuk channel ini untuk merubah settingan jadi yang mana yang akan diaktifkan suaranya kemudian pemasan kertasnya tekan tombol ini pada dekat printer maka printernya akan kebuka saat ini kemudian pasang kertasnya jadi seperti kemudian 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 lingkana seperti Terima kasih telah menonton